Kalau lo mau dimakan kodok, apa yang harus lo lakukan? Serius gue, kalau tiba-tiba ada kodok yang sebesar gajah dan kebetulan aja manusia adalah makanannya, apa yang bisa lo lakukan? Oke, sebagai seekor mangsa, pilihan lo kira-kira ada tiga Fight, Flight, or Hide Melawan, Kabur, atau Sembunyi Kalau melawan udah jelas lah ya Kita mungkin bisa lihat hewan seperti kijang yang bisa membela dirinya kalau sedang dikejar oleh macan tutul misalnya Tapi kayaknya kalau misalkan manusia dikejar sama kodok sebesar gajah Rada susah kali ya melawannya Kecuali mungkin lo bisa membuat senjata Pedang atau misalkan tombak Tapi katakan aja kita gak punya kemampuan untuk membuat senjata Oke, kalau gitu Mungkin lo bisa kabur Biasanya hewan yang memiliki kemampuan untuk kabur dari predator itu punya kemampuan khusus Kita ambil contoh aja seperti gurita yang bisa ngeluarin tinta kalau misalkan lagi dikejar sama predator Nah, berhubung manusia yang gak punya kemampuan apa-apa ini Rada susah menurut gue juga untuk kabur Belum lagi seekor kodok itu bisa lompat 6 kali lipat dari panjang tubuhnya Jadi kalau misalkan kita beneran dikejar sama kodok yang sebesar gajah Dan mungkin seekor gajah itu kira-kira 3 meter panjangnya Artinya kodok itu bisa melompat lebih dari 60 meter Gak mungkin banget kita bisa lari dari kodok yang bisa lompat 60 meter Terakhir adalah sembunyi Oke, biasanya juga hewan yang bisa bersembunyi dari predatornya Itu juga memiliki kemampuan khusus Kita ambil contoh aja seperti bunglon yang bisa mengganti warnanya Atau beberapa jenis serangga yang memang bentuk fisiknya itu menyerupai sekitarnya Seperti serangga yang berbentuk seperti daun Kalau manusia, mentok-mentok menurut gue manjat pohon Atau misalkan bersembunyi di balik semak-semak Udah pasti apalagi kalau dikejar seekor kodok sebesar gajah Kita udah ketahuan Lantas solusinya gimana? Ternyata selain fight, flight, or hide Ada satu hal lagi yang bisa kita lakukan Untuk itu, kita harus berguru dengan Regimbartia atenuata Atau Japanese Water Scavenger Beetle Spesies kumbang yang mungkin gak relevan bagi kita Tapi ternyata memiliki kemampuan yang cukup menarik Hasil dari bertahun-tahun dijadikan mangsa oleh kodok Sugiura adalah seorang peneliti dari Jepang Ia menemukan kemampuan cukup istimewa dari kumbang ini Karena dia gak memiliki kemampuan untuk melawan, kabur, ataupun sembunyi Dia punya kemampuan untuk kabur dari penjara Dalam waktu 6 jam setelah dimakan Kumbang ajaib ini bisa merangkak keluar dari keluaka Yaitu saluran ekskresi kodok Dengan keadaan baik-baik saja Lebih keren lagi adalah tingkat kesuksesan kumbang ini Di beberapa spesies kodok Selalu lebih dari 50% Dan bahkan ada yang mendekati 100% Artinya, lebih sering kumbang ini kabur dibanding dicerna oleh kodok Kemampuan ini berhasil karena Air Atenuata bisa merangkak melewati jalur percernaan si kodok Gak seperti kita Kodok tuh gak punya gigi Atau apapun untuk membunuh mangsanya terlebih dahulu Sehingga mereka selalu mengandalkan sistem pencernaannya Tapi kalau ternyata mangsanya bisa merangkak keluar Ya mau gimana kan? Ini terbukti ketika kumbang pada penelitian ini Dikasih lilin pada kakinya Sehingga kemampuan untuk merangkaknya dihilangkan 100% dari kumbang yang dimakan dengan metode ini Tercerna semua Sehingga kemampuan bergerak dari kumbangnya Itu sangat mempengaruhi tingkat kesuksesannya Jadi itu jawabannya ya Kalau suatu hari lo dikejar oleh sekor kodok sebesar gajah Dan lo gak bisa kabur, gak bisa melawan Ataupun bersembunyi Solusi lo adalah untuk dimakan aja Dan lo melangkak keluar dari keluakannya Dan itu ada sedikit makanan untuk pikiran lo Terima kasih sudah menonton